Terima kasih. Boleh mendapat input yang sesuai dengan kajian singkat saya daripada topik ini. Pandemik COVID-19 telah mencetus satu tren baru dalam revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang disebut digitalisasi. Era revolusi teknologi dan komunikasi telah mencetus satu pemahaman yang boleh membuat pro dan kontra kepada manusia. Yang boleh memberi pengaruh yang baik, boleh dilihat dari aspek positifnya, dan juga dengan komunikasi yang canggih, yang cepat, dan sangat representatif ini dengan pola digitalisasi ini. Juga sebagian manusia menggunakannya dengan cara yang salah. Kalau kita melihat dari segi sesi kepimpinan, tidak sedikit pemimpin besar yang hebat memulakan pelayanannya dengan sangat brilian, tetapi sedikit orang mengakhirinya dengan cemelang. Karena apa? Karena pengaruh. Karena kemudahan. Karena perkembangan yang ada. Dan saya melihat topik ini sangat menarik karena saya melihat apa yang kita bahas dan telah kita bahas dalam beberapa sesi yang lepas dan juga sebentar tadi. Dan untuk sesi yang ke-6 ini, saya boleh memperhatikan melihatnya dari segi kronos dan kairosnya Allah. Dalam sejarah perkembangan dunia, sejarah perkembangan pelayanan, dalam sejarah perkembangan kepimpinan, ada perkembangan yang disebut dengan kronos. Dalam perkembangan sejarah perkembangan, kita percaya ada waktu yang khusus yang Tuhan perbuat, yang Tuhan beri. Dan itulah yang saya katakan kronos, waktu Tuhan membahas tentang topik yang sangat menarik ini. Yaitu topik pemimpin Kristen dan seksualitasnya sangat-sangat tepat dibahas karena tidak sedikit pemimpin Kristen yang gagal. Dalam pelayanan karena masalah seks ataupun seksualitas. Kita membahas satu topik yang sangat menarik tentang pemimpin Kristen dan seksualitasnya. Daripada topik yang dibahas ini, saya melihat akan dikupas daripada dua akronim. Yaitu akronim yang pertama, yaitu tentang Christian Leaders. Akronim yang kedua adalah sexuality. Ataupun pemimpin Kristen dan seksualitasnya. Dalam pembahasan kali ini, saya tidak akan membahas tentang isu-isu teologis, tetapi lebih kepada isu-isu praktis. Dan inilah dua akronim yang akan kita perhatikan daripada pembahasan ini. Kata hikmat tentang pemimpin. Pemimpin yang efek soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Tetapi kepimpinan tergambar dari hasil kerjanya. Bukan atribut-atributnya. Dan inilah kata Peter Drucker. Dan juga Ziegler mengata, Memang benar bahawa integritas saja tidak akan menjadikan anda seorang pemimpin. Tetapi tanpa integritas, anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. Itulah kata Ziegler. Myers dalam bukunya menjelaskan tiga unsur penting dalam kepimpinan. Satu daripadanya adalah berbicara tentang integritas. Pemimpin Kristen harus mempraktekkan integritas diri sebagai gaya hidup. Itu katanya. Jadi sebagai seorang pemimpin Kristen, integritas ini harus menjadi bahagian daripada kehidupan. Ataupun menjadi gaya hidup. Karena proses integritas melibatkan analisis pribadi, praktek integritas berkenaan tentang disiplin diri. Warren Bennis mengatakan, Karakter merupakan kunci kepimpinan. Dari riset di Universitas Harvard, menunjukkan bahawa 85% kinerja pemimpin tergantung kepada karakter pribadinya. Karena itu, tidak sedikit pemimpin besar gagal. Karena masalah karakter. Mereka lemah dalam penguasaan diri. Dan ini berbicara tentang realiti. Ataupun realitas kehidupan. Banyak orang yang dikenal sebagai pemimpin besar, tetapi karakter mereka kacau. Tidak sedikit pemimpin Kristen kecundang dan gagal karena masalah yang kita bahas ini, masalah seks. Yang tidak berlandaskan pemahaman Alkitab. yang kita sudah dengar dari sesi yang pertama sampai ke sesi yang kelima. Tentang pemimpin Kristen. Tentang pemahaman dengan makna seksualitas, seks dan juga seksual. Yang diperlihat dari aspek Alkitab. Ataupun dari aspek Alkitab. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar kehidupan. Ini nasihat yang diberi oleh Amsal ini. Karena dia kata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar kehidupan. Ini berbicara tentang pribadi, tentang karakter, tentang imej, tentang siapa kita. Menjaga hati kita, karena dari situlah terpencar. Siapa kita yang sebenarnya. Dan seterusnya, Christian Leaders Awareness. Kewaspadaan dalam kepimpinan Kristen. Seorang Kristen ataupun seorang pemimpin Kristen, perlu kita memperhatikan bahawa pengaruh lingkungan, dan juga pengaruh teman dekat kita, yang tidak memberi sokongan, yang tidak memberi hal-hal kesan-kesan yang bersifat positif, yang baik. Ini perlu diperhatikan karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan kadangkala merosakkan imej seorang pemimpin Kristen. Dengan itu, kita juga perlu berwaspada, dan juga perlu berhati-hati. Kebiasaan buruk contohnya, yang terbawa kebiasaan-kebiasaan daripada latar belakang hidup kita, kebiasaan lingkungan, kebiasaan budaya, yang kadangkala kita tidak sensitif dengan itu, terbawa di dalam diri kita. Dan tidak sedikit pemimpin Kristen yang waktu dia di Bembar, dia sangat rohani. Tetapi waktu dia di luar sana, dia lebih jahat daripada orang yang jahat, yang dikatakan jahat. Dari segi tutur katanya, dari segi pembahasannya, dari segi cara berfikirnya, dan juga hubungannya, komunikasinya dengan teman-teman. Hal-hal yang seperti ini, kita ataupun seorang pemimpin perlu memperhatikan, dan sentiasa berwaspada. Pemimpin kepimpinan ataupun pemimpin yang sangat bahaya juga ini, adalah pemimpin yang bertopeng rohani, ataupun kelihatan sangat rohani. Tetapi, sesungguhnya di dalam dia, bukan seorang pemimpin yang dapat dicontoi. Dan tidak sedikit orang yang menyembunyikan diri, di sebalik daripada unsur-unsur yang bersifat rohani. Boleh melibatkan diri dalam kepimpinan gereja, boleh menjadi orang-orang yang kelihatan terlalu rohani sesungguhnya, mereka menyembunyikan dosa. Apalagi yang kita bahas ini tentang dosa seks. Kebiasaan buruk tentang seks. Dan juga yang perlu kita waspadai adalah juga bahaya tentang addiction. Dengan fonografi. Kewaspadaan yang perlu diperhatikan oleh pemimpin Kristen. Yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan humor, ataupun permainan-permainan yang berunsur fonografi. Saya sendiri memperhatikan beberapa ambat Tuhan, dan pemimpin yang sebenarnya dikagumi. Tetapi waktu mereka bersama dengan beberapa orang, mereka mau membuat suatu hal yang melucukan. Sehingga mereka tidak dapat melihat di mana batasnya. Sebagai seorang pemimpin besar. Sebagai seorang pemimpin Kristen. Sebagai seorang hamba Tuhan. Karena itulah hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan, dan diwaspadai oleh kita. Dan juga masalah dengan dipengaruhi, ataupun terpengaruhi dengan masalah wang, kuasa, dan perempuan. Tiga unsur ini. Money, power, and lady. Juga menjadi suatu hal bahaya yang perlu diwaspadai oleh pemimpin Kristen. Seksualitas dalam pernikahan ini sudah dibahas oleh Dr. Seferi kemarin. Yang pertama, dalam Alkitab kita lihat istilah seksualitas dan pernikahan. Yang saya perhatikan dari kejadian fasal yang kedua, ayat 24. Dia berbicara tentang bersatu dan menjadi satu daging. Yang kedua, dalam kejadian fasal 4, ayat 1. dia membicarakan tentang, pertama kali membahas secara jelas tentang persetubuhan. Sehingga mereka, Adam dan Ahwa menghasilkan anak mereka yang pertama. Dan dalam kejadian fasal yang ke-19, ini membahas tentang masalah yang muncul tentang seksualitas dalam pernikahan. Iaitu bahaya yang terjadi di antara orang-orang di Sodom dan Gomorrah. Sehingga muncullah masalah ruah percabulan yang telah menguasai orang-orang yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan untuk memelihara. Tetapi mereka memelihara kekudusan dalam kehidupan pernikahan. Kehidupan untuk bertambah banyak. Memenuhi bumi ini secara baik. Tetapi dengan masalah ini, terjadilah suatu yang disebut yang roh percabulan. Juga di dalam ulangan fasal 5, ayat 18. Akhirnya terjadilah belarangan tentang masalah yang Tuhan lihat tentang perzinahan yang merosakkan hubungan manusia dengan Allah. Merosakkan kehidupan kekudusan manusia. Dan yang berikutnya, pernikahan adalah desain Allah. Seks dalam sebuah pernikahan adalah pemberian Allah yang mulia. supaya menjadikan satu komun yang disebut the sharing or exchanging of intimate thought and feelings especially on a mental and spiritual level. Yang kedua, karunia sebagai satu karunia ataupun pemberian Allah. Pernikahan ataupun seks ini sebenarnya adalah pemberian Allah supaya manusia bertambah banyak. Dan juga sebagai satu bukti, hubungan manusia dengan Allah sebagai satu gambaran hubungan Allah dengan manusia menghormati kekudusan pernikahan itu dalam Matius Fasal yang ke-19, ayat 6. Dan yang seterusnya, supaya manusia reproduktif dalam kejadian Fasal 1, ayat 8. Ini yang saya katakan yang dijelaskan oleh Dr. Seferi kemarin. Seksualitas pernikahan. Pemahaman seks, seksual, dan seksualitas. Saya tidak akan membahas bagian ini. Dan seterusnya, kekeliruan tentang seksualitas seorang pemimpin. Kadangkala menjadi keliru ataupun seorang pemimpin menganggap dia itu kuat dan mampu mengatasi masalah seks ini ataupun pengaruh, ataupun pencobaan dan masalah seks ini. Dan berikutnya, keadaan kekeliruan tentang seksualitas seorang pemimpin. Terjadi kealpaan pendidikan tentang seks dalam keluarga oleh gereja. Melihat istilah seks ini menjadi sesuatu yang tabu bagi sebahagian budaya, dalam budaya sebagian masyarakat ataupun komunitas. Menyentuh, membicarakan istilah. Seks ini sesuatu yang tidak boleh disebut. Sehingga di dalam gereja kadangkala, pengejaran, pendidikan, pemahaman tentang seks ini tidak sama sekali dibahas. Sehingga di dalam kehidupan seorang pemimpin pun dalam kepimpinan juga tidak dibahas. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat bahaya dan saya percaya dalam konferensi ini sangat tepat. Kita membahas ini dan juga perlu disampaikan, perlu menjadi suatu bahagian daripada program gereja untuk membahas supaya dalam kepimpinan juga memahami bahaya tentang ketidaksetujuan untuk menjadikannya sebagai satu pendidikan, pengejaran dalam gereja. Dan yang seterusnya adalah pemimpin yang hipokrit. Saya katakan tadi, hipokrit ini di depan orang, di dalam gereja, dalam kepimpinan mereka kelihatan seorang yang sangat rohani. Tetapi sebaliknya, mereka adalah seorang yang menyembunyikan dosa, kelemahan, kebiasaan tentang masalah perbuatan amalan seks ini di dalam kehidupan dia yang belum dia putus, belum dia selesaikan secara pribadi dengan Tuhan. Kegagalan seorang pemimpin Kristen akibat seksualitas, istilah hipokrit dan munafik tadi. Tidak sedikit pemimpin besar, baik itu sebagai pemimpin negara. Kita tidak perlu sebut pemimpin negara mana dan bagaimana. Kita sudah pasti dengar, pemimpin negara, pemimpin rohaniawan kita gagal, jatuh, karena terjebak dalam masalah seks. Keluaran mereka berwibawa. Sangat rohani. Tetapi secara realitas hidup mereka terikat dengan dosa seks ini. Dan itulah yang saya sebut dengan pemimpin yang hipokrit. Ini sangat bahaya. Karena dalam 2 Petrus, fasal 2, ayat 1, but there were also false prophets among the people. Dia katakan di mana ada nabi-nabi palsu di tanga-tangga umat. Even as there shall be false teachers among you who secretly shall bring in destructive heresies even denying the Lord who bought them and bring upon themselves swift destruction. Ini yang kita perlu waspadai, yang perlu kita lihat. Karena dengan istilah hipokrit ini, boleh menghancurkan, merosakan, bukan sejak dirinya sendiri, tetapi komunitas, tetapi juga gereja. Kehidupan bergereja. Karena dia katakan, and bring upon themselves swift destruction, yang akan membuat kehancuran. isu-isu yang menyebabkan pemimpin Kristen jatuh dalam dosa seks. Yang pertama, salah gunakan kuasa dan kedudukannya untuk mendominasi golongan yang lemah. Kadangkala ada pemimpin yang pemimpin Kristen dengan kedudukan yang besar dan yang kedudukan yang berwibawa dalam unsur tugas rohani, tugas gereja, mengambil kesempatan, ini yang hipokrit saya katakan tadi, mengambil kesempatan untuk mendominasi, untuk mempengaruhi dan melemahkan sehingga mengakibatkan orang lain berdosa. Nah, karena itu saya gunakan istilah gemik-polemik istilah seks dari persetubuhan, ini juga sesuatu yang membuat istilah seks ini, istilah persetubuhan seks ini tidak kelihatan dia berdosa. Dari istilah persetubuhan ke perzinahan, coba kita lihat. Kalau dulu orang katakan kamu bersetubuh, ini salah satu hal yang sangat-sangat jelek, sangat jahat. Dan diubah kepada perzinahan. Ya, perzinahan ya salah juga. Dan diubah lagi kepada istilah selingkuh, perselingkuhan. Ya, apa kaitan selingkuh dengan perzinahan tadi? Sekarang-rakannya bunyi saja agak lembut, selingkuh. Apalagi diubah kepada permainan kaki tiga. sehingga seakan-akan menghilangkan istilah persetubuhan, perzinahan yang digambarkan dengan dosa tadi. Nah, kalau di Malaysia, saya tidak tahu di negara lain ataupun di Indonesia, ada istilah yang mereka gunakan sekarang dengan istilah suga baby, suga daddy, suga mommy. ini diadakan, mereka adakan suatu persetubuhan oleh pemimpin besar, pemimpin baik itu negara, pemimpin yang berwibawa. Mereka boleh mengamalkan persetubuhan ini dengan merasa tidak bersalah dengan orang-orang yang perempuan-perempuan yang muda. dengan memberi ganjaran yang besar. Itulah disebut yang suga daddy, suga mommy, suga baby. Dan akhirnya dikatakan kawin kontrak lagi. Kawin kontrak. Tidak salah. Dan ini bukan dosa kata mereka. Tetapi dalam konteks Kristen, ini masih dalam unsur dosa. Dosa. Melanggar hukum Allah. dan juga saya melihat satu isu pemahaman doktrin yang keliru. Dangkal. Dan mengambil istilah grace, kasih karunia. Sehingga mereka kata, saya dengar ini sendiri. Dengan seorang pemimpin gereja. Boleh berbuat dosa seks. Yang penting kita bertobat karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tahu. dan waktu kita datang kepada dia, Tuhan tahu kita ini manusia daging, manusia lemah. Waktu kita bertobat, dia mengampuni kita. Ini masalah bahaya tentang pemahaman doktrin yang keliru dan salah. Ini perlu juga kita perhatikan. Dan ada juga dosa seks disemunyi di sebalik. Fungsi rohani. Dengan gelar. Dengan isilah pendoa pribadi. Ada kalanya pemimpin besar, hamba-hamba Tuhan, ataupun pemimpin Kristen. Mereka dengan tren-tren sekarang ini mengumpulkan beberapa pendoa-pendoa untuk mendoakan mereka. Tetapi di sebalik daripada itu, mereka gunakan istilah pendoa saya, pendoa pribadi saya. Dimanapun saya pergi, dia ada bersama tim doa dalam pelainan. Tim sepelainan doa. Kelihatan terlalu rohani. Tetapi kelihatan ada hal-hal yang disemunyikan di sebalik daripada itu. Kadangkala kita ingat, kita fikir Tuhan itu terlalu sangat-sangat sabar kepada orang-orang yang memperalatkan istilah rohani, mempergunakan istilah pendoa, mempergunakan istilah-istilah yang gerejawi dengan mengambil kesempatan untuk tetap hidup dalam dosa seks. Penyebab saya melihat ini satu statistik di Malaysia, penyebab terjerumusnya dalam dosa seks. Lapan puncak kecurangan dalam rumah tangga. Lapan kecurangan dalam rumah tangga yang mengibatkan dosa seks. Satu yaitu sikap mau berubah katanya. Coba kita lihat. Sikap dia mau berubah katanya. Dengan satu sikap yang sebenarnya mengambil kesempatan untuk menyembunyikan masalah perbuatan kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin dan di dalam kebiasaan hidupnya. juga masalah yang terjadi karena perkawinan jarak jauh. Bukan sejak ini terjadi dalam jamaat. Tetapi boleh juga terjadi dalam gereja, dalam kepimpinan, dalam sekolatologi itu yang disebut dengan kebiasaan seks melalui online. Ini canggih sekarang. Ada orang yang mengadakan seks online. Ini baru-baru ini terjadi dan sehingga diberi satu disiplin. Seks online menjadi satu kebiasaan anak muda, menjadi satu kebiasaan termasuk hamba-hamba Tuhan di seminari teologi. Yang berikutnya masalah ini dosa seks ini karena dendam perasaan kalau si istri boleh buat ini. Saya sebagai suami juga boleh melakukan ini kepada yang lain. Ini masalah dendam dalam hubungan suami istri. Ada juga yang tidak berpuas hati dengan pasangan. Sehingga dalam buku Pendeta Dr. Marulak Pasaribu ada bukunya tentang keluarga Kristen. Ada diantara pasangan ini yang hyperseks dan juga ada yang disebuti hyper. sehingga waktu mereka intercourse mereka tidak berpuas hati. Karena itu mereka mencari yang lain. Ini juga terjadi dalam kehidupan seorang pemimpin Kristen. Dan juga yang berikutnya adalah gangguan orang yang ketiga. ini yang baru juga. Istilah reuni. Reuni sekolah SMP, reuni SMA, reuni seminari. Dengan istilah reuni ini, kenalan lama akhirnya terjadi lagi perselingkuhan, seks, persetubuhan. Ini yang lapan punca yang mengibatkan keretakan kehancuran dalam rumah tangga. Ini diambil dari statistik Malaysia 2019. Kita lihat punca utama penceraian di Malaysia 2019. Satu, karena masalah ekonomi. mereka bercerai dan mencari cara yang lain untuk kepuasan diri. Gangguan pihak yang ketiga saya sebut tadi, penderaan fisikal dan mental tidak bertanggung jawab terhadap pasangan hidup. Dan karena tidak bertanggung jawab, tidak adalah keharmonisan dalam rumah tangga, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Ini juga satu kajian ataupun riset di Malaysia pada tahun 2019. Bagaimana kita sebagai pemimpin Kristen mencari jalan keluar daripada masalah seksualitas ini? Satu, perlu kita menghormati hubungan seks dalam sebuah pernikahan Kristen yang bersifat akitab menghormati pasangan kita dan melakukan hubungan seks itu sewajarnya sesuai dengan dasar tujuan akitab untuk kita sebagai pemimpin Kristen dan setiap pribadi kita menghormati pasangan hidup kita dan juga waktu kita menghormati pasangan hidup tidak secara tidak langsung kita menghormati Allah dalam melakukan hidup menjalankan hidup pernikahan yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan seks harus menjadi bahagian daripada sistem pengajaran gereja dan sistem pengajaran kehidupan sebagai pemimpin pemimpin Kristen dan juga pemimpin harus berwaspada dan mengawal diri daripada bahaya godaan seks seksualitas dan juga seksual banyak cara mereka coba menguji melemahkan kita satu contoh saya tidak malu menyampaikan ini dalam beberapa waktu sebelum pandemi COVID-19 ini saya diizinkan Tuhan untuk terlibat dengan banyak pelayanan ke Sarawak ke Sabah ke Semenanju West Malaysia dan kita lihat kadangkala orang yang cobain kita itu bukan orang luar masa kan saya di Kuala Lumpur sudah satu minggu lebih di Kuala Lumpur ada orang jamaat yang mengatakan bagaimana kamu sudah lipat baju kamu ini tengah malam bolehkah saya pergi tolong kamu untuk lipat baju kamu dan akhirnya menggunakan istilah perkataan perkataan yang tidak sesuai dan dia tahu saya seorang pengkotbah dan seorang hamba Tuhan karena itu dalam hal hal yang begini yang mencobai pemimpin itu bukan orang-orang asing sahaja bukan orang-orang yang kita tidak kenal tetapi iblis boleh memperalatkan orang di dalam gereja itu sendiri yang mendengar firman Tuhan boleh mencoba kita sehingga mengatakan satu minggu sudah kamu tidak pulang ini indikasi yang kalau dilayani perkataan mereka boleh membawa kepada hal-hal yang tidak sehat tidak baik dan mengakibatkan dosa menyedari bahwa dosa seks adalah pemangsa yang menghancurkan reputasi dan spiritualitas seorang pemimpin Kristen perhatikan ini saya baca sekali lagi pemimpin Kristen ataupun kita perlu menyedari bahwa dosa seks adalah pemangsa yang menghancurkan reputasi dan spiritualitas seorang pemimpin Kristen kalau kita tidak berwaspada dan sentiasa berhati-hati dan yang terakhir Mazmur 119 ayat 9 berkata dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan Sedara presentasi saya hanya sampai di sini terima kasih sekali lagi karena kesempatan yang diberi selamat menikmati